ha? pura-pura buta kamu kan? ha? ini siapa? kamu tau gak? kamu sudah melecehkan saya, keluarga saya kamu sudah bohongin rila anak saya berarti bener apa ngomongin bolis ya? iya pak kamu tuh cuman sales ompreng, terus kamu suka nipu orang kan? terus sekarang kamu pura-pura buta pak saya kecewa saya sama kamu, pura-pura kamu itu emang gak? udah pak, tinggal aja pak yang malu saya kamu itu ya Allah di sini bapak minta tolong cip gini lho pak saya maaf banget saya gak bisa ngerima kalian yuk loh, kok gitu sih mas katanya kamu sayang sama aku mas perlakuan kalian tadi aja kayak gitu sama aku bapak pak aduh iiiih enggak lho pak bapak ini siang-siang tidur di kursi bapak itu ngantuk berat semalam habis kehaplian ya biasaan tempatnya harib itu loh oh iya itu siang pacarmu itu katanya orang kaya katanya mau kesini nah yaitu pak bentar lagi anaknya dateng ya masa bapak anaknya dateng tiduran apa yang gak malu ya gak bukannya gitu maksudnya bapak itu nungguin sambil tiduran kalau misalkan dia itu bukan orang kaya wah kamu bikin malu bapak kamu turin nanti bapak lihat aja pasti bapak kaget nanti kalau anaknya kesini kira-kira bawa mobil atau bawa motor iya pasti bawa mobil tau pak pak anak-anak kalau kayak gitu berarti kamu anak bapak makanya pak ajarin kalau nyari pasangan itu itu yang sesuai dengan ya sematem punya jabatan pengusaha seangkatnya kepala dinas apa-apalah jangan bukan orang kampung kuli suka nyari rumput kayak gitu jangan bikin malu bapak ya pasti aku gak maulah pak realistis pak aku juga butuh banyak kebutuhan nah itu tau kan kamu tau sendiri bapak orangnya kayak apa iya orang terpandang di daerah sini tau sendiri tau kamu siapa yang gak kenal bapak iya pak iya pokoknya nanti kalau anaknya kesini bapak lihat sendiri pokoknya Rin kalau misalkan dia kesini dia orang kaya bapak pengen kamu cepat menikah cepat di lama bapak pengen beli mobil tuh iya nanti bapak ngomong sendirilah sama si anaknya masa tetangga itu si Romli beli mobil bapak gak bisa beli mobil gengsi dong so tenang aja pak loh itu ada mobil iya itu kayaknya itu mobilnya itu akhirnya sampai juga wah udah ditungguin nih kayaknya udah dibukain pintunya ini assalamualaikum walaikumsalam luar biasa gimana pak kabarnya alhamdulillah sehat duduk mas duduk 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 iya pak udah gak apa-apa oh dan sendiri pak kamu kerjanya gimana saya kebetulan kerja di sebuah perusahaan iya perusahaannya lumayan besar sih pak kok lumayan besar apa lumayan apa gimana ya kalau mau dibilang besar banget yang gak besar banget bilang kecil kayaknya gak kecil juga berarti besar luar biasa nah hiturin bapak paling suka kalau nyari cowok nyari calon suami itu kayak gini dik rezeki jangan terjadi perusahaan coba jabatannya apa alhamdulillah saya sebagai ceonya apa ceo tangan kanannya oh ceo iya oh ya kalau dari bahasa pemerintahan itu enggak ada ceo sih kalau pengusaha mungkin seperti ini oh iya ngomong-ngomong pacaran sama Rina udah lama alhamdulillah udah berapa bulan tuh iya udah lumayan lama lah pak udah lumayan lama oh kamu baru cerita sekarang ya kan kalau kayak gitu kemarin kan kondangan pintu mobil waduh gak bilang-bilang sibuk terus loh pak makanya aku gak enak baru HPnya sekarang oh sibuk terus oh iya jadi gini dik rezeki gimana pak bapak itu kan ya sangat senang gitu loh oh alhamdulillah kalau bapak senang kamu itu memang-memang pengusaha apalagi kesini bawa mobil tetangga-tetangga saya kan langsung ngelirik gitu loh jadi saya tuh hati saya senang banget nah intinya gini kamu apa bener cinta dengan anak saya ya saya beneran gak pak bener cinta beneran saya kamu berani berkorban untuk dia semua udah saya korbanin pak untuk si Rina pak oh iya jadi gini itu kan si Rina jadi bapak kamu harus kamu korbanin juga oh iya gak gitu maksudnya maksudnya tuh apa yang saya punya udah saya kasihin dia minta saya kasihin enggak maksud saya itu gini kalau misalkan seandainya kamu suka sama Rina ya secepatnya kamu ngelamat Rina terus bapak itu ya kalau kamu pengusaha bener ya bapak itu pengen banget punya mobil gitu loh pengen punya mobil apalagi sebentar kan mau ada pemilihan kepala desa tiga bulan lagi ya tau sendiri lah kalau pemilihan kepala desa itu kan butuh modal besar paling gak 500 juta kan kamu gak tau sendiri 500 juta itu kalau pengusaha itu duitnya kecil iya kan kamu gak harus mampu beliin mobil kamu modal untuk kepala desa iya kan Ring iya nanti kalau bapak beli jadi lurah bapak terpandang loh mas jadi pokoknya kamu harus beliin bapak mobil sama ngasih modal 500 juta untuk gimana mampu gak kamu eh Insya Allah pak kalau bisa ya diusahain loh mas iya 500 juta itu loh kamu loh seo perusahaan eh jadi gitu intinya kamu ya harus beliin bapak mobil sama ya kasih modal untuk kepala desa kalau bisa secepatnya bapak tunggu satu bulan lebih lambat lambatnya satu bulan 5 hari soalnya kan pemilihannya benar lagi nah benar lagi pemilihan harus uang itu harus tersampaikan ke warga-warga yang memang untuk ngasih iya iya pak kamu apa gak senang nanti kalau misal bapak jadi murah kan wih kamu punya mertua nurah tuh ya udah kalau gitu apa yang tadi bapak omongin ini pokoknya bapak kasih waktu satu bulan 5 hari ya Insya Allah pak jangan bingung kayak gitu kok kayaknya saya gak yakin saya sama kamu bener apa gak yakin gak sih kamu ini yakin yakin pak yakin pak bener 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 jangan bener bener ini gak taunya nanti kamu orang miskin pula oh enggak enggak ya udah kalau gitu enakin berdua iya pak tuh mas pokoknya kamu harus bisa loh menurutin omongannya bapak tadi biar kamu diristuin kamu kan beneran mau nikahin aku kan iya beneran sih lah cuma mobil sama uang 500 juta mah buat kamu kan kecil kamu loh biasanya beliin aku apa-apa aja juga mampu kok diusahain ya sepatnya aku juga malu loh mas sama tetangga ntar punya pacar disini bawa mobil tapi gak ada modal kan malu aku iyaally aku harus ngurusin omongannya bapak ya oh mau lanjut kantor kaynik yuk ya yuk ya hai 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 senyum Hai bentuknya bukaan kayak emang bener ada tamu apa gimana dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Srinya malah walaupun mana Bapak Pak 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 ya ada mas goreng Oh Riz ya Aduh ya loh halah dari mana Pak bangun tidur iya ini ketiduran nih capek banget Oh iya Pak tadi saya lihat kok ada kayak apa mobil keluar dari rumah Bapak ada tamu tadi Oh itu jadi gini por ceritanya si Rina itu kan punya pacar nah pacarnya itu tuh main sini loh nah kamu pengen tahu enggak pengen tahu banget apa ingin tahu doang saya tanya dulu enggak apa-apa ini mempunyai pacar ya iya teman-teman tiap hari saya ngapel ke sini Pak ya okey gimana hai 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 kamu masih kalah saibor kamu memang kerja di kantor tapi naikkan kamu roda dua coba carinya Rina apa coba naiknya rodanya empat kursinya kamu berapa satu itu kursinya berapa rindunya banyak tuh kursinya banyak dulu kalau naik mobil itu enggak kehujanan naik motor waduh apalagi musim udah buka ini ya enggak mainlah bor kamu kalau jadi menantu saya kalau pakai motor enak lupa kalau macet itu kan urusan namanya orang miskin kan senangannya jujuh masuk-masuk jadi calon suaminya Rina itu pengusaha di itu katanya apa sih seo ceo 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 apa itu ya kayak apa namanya kayak tangan kanan gitu loh Pak wah tuh cobanya tangan kerenang kalau kamu kamu kak tangan kan bagus alat-keren kamu setelah tempat apa ini bisa aja Pak Pak Oh iya Pak kalau boleh saya tahu yang pacar kamu ya Rina iya kalau menantu saya bor ya iya bukan kamu sih Pak ya ya apa namanya waktu kesini itu emang maksudnya outfitnya apa style nya kayak gimana Pak kalau saya boleh tahu soalnya saya ini bisa dibilang psikolog lho Pak apa itu ya iya apa itu ya udah bapak ngomong aja kayak gimana kayak saya apa gimana gini wah berburu tahu enggak dia itu kesini naik mobil oh dan itu lurus sini turun uh pakai dasi wah ya pakai baju putih suamanya panjang sepatunya uh mengkilat turun kesini sepatu tempat ya sepatu hitam ya salaman nama saya itu beda maksudnya beda maksudnya itu intelektual gitu loh langsung gugur wah ngomong lagi ngomongnya apa tadi CMU CEO CEO itu tadi ya ya kalau kamu bener pagi nih Pak ya karena aja pinjam paling ya punya sendirilah Pak ini maksudnya tadi sih pakai mobil Iya ya hati-hati Pak ya saya cuma mau bilangin Bapak doang Pak ya sama Rina juga ya bukannya nakut-nakutin bukan apa-apa ya maksudnya gini sini pakai mobil zaman sekarang Pak zaman lebih modern lebih maju mobil zaman sekarang ngerental Pak bisa terus yang kedua kata bapak pakai apa pakai dasi 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 ini baju putih dasi baju putih celana hitam dasinya warna apa Pak merah hahaha kok kamu ketawa bapak belum pernah lihat sales ompleng yang pengen belum pernah lihat belum itu aja pakai sepatu pakai cana hitam panjang baju putih dimasukin dasinya merah panjang sampai sampai segini Oh maaf masa orang dia tadi ngomong sama Bapak katanya sanggup Iya Pak mungkin depan Bapak ya saya bukan aku takut-takutin maksudnya Allah ya buat jaga-jaga loh Iya tapi saya itu agak-agak curiga saya ngomong dia ketawa saya ngomong dia ketawa kayak orang bingung nah nah gitu tapi terus ah masa sih yang nggak mungkin yang penting gini bor katanya Bapak saya ngomong pokoknya saya itu pengen bunyi mobil-mobil terus saya itu mau kamu kan saudara monek daftar kepala desa ya Pak uang banyak katanya saya kasih waktu satu bulan lima hari Oke kata dia oh tris-tris ya mohon mabur kamu kalah saing masih cukup Wali kalau kamu kaya nah ada lagi nggak apa-apa kamu kerja kantorannya ada lagi Bapak tahu dia bilangnya pasti Oh ya Bapak tahu nggak kalau orang yang mau ngelamar kerja kayak kayak gimana maksudnya cara berpakaian yang enggak tahu lah kamu tahu kan gimana Coba Coba ngomong pasti pakai sepatu alah kamu itu karena cemburu kan bukan cemburu kamu kamu sakit hati karena kamu nggak saya terima kan berudahlah kamu nggak usah cemburu namanya orang cemburu tuh saya itu tahu saya itu pernah muda ya udahlah udahlah kamu nggak usah ini saya pusing ngurusin kamu mana Pak Oh tidur lagi mau mikirkan dapat mobil sama dapat duit udah kalau jangan lama-lama anugbori serin nanti kamu ketularan nggak ngomong kamu kamu kenal apa namanya pacar kamu sudah berapa lama 8 bulan 8 selama 8 bulan udah dipernah di ajak rumahnya belum belum nah ya tapi kan dia ngerjanya di perusahaan lu kamu juga diajak rumahnya belum pernah belum perusahaannya alamatnya dimana tempatnya dimana kamu mesti nggak tahu enggak nah ya cuma mau gini aja deh maksudnya bukan ini lah sebenarnya ada sih iri maksudnya kalau kamu pacar seorang lain gitu tapi gini Dore nih aku masih tahu kamu ya sama sekarang itu serba apa-apa mudah simple mudah gitu kalau kamu kayak minta HP minta beli cincin kayak apa hei pinjol ada mau gadain motor ada itu mobil juga jangan-jangan buat punya jika loh alamat kamu ini disini malah ngompor ngomporin yang enggak enggak lho nanti bilang udah 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 mendingan kamu pulang aja tadi bapak bilang nggak boleh lama-lama ya kamu disini ngompor ngomporin tapi hati-hati ya bukan salah somplen tapi masalah obat hati-hati kamu kamu ini ya masih ya enggak lah aku lho percaya sama pacarku sama bapak juga kamu tunggu aja ya nanti aku bapak mau dibeliin mobil mau dikasih uang kamu tunggu aja nanti aku tunggu aku tunggu ah udah lah baliklah ya baik dulu Pak ya udah bapak tidur ini saya mau bilang mau apa ya sedikit curhat sih sebenernya wow ada apa curhat apa gimana saya ini kan juga pacar terus kemarin itu saya habis dari rumahnya terus gimana saya ketemu nih sama orangtuanya terus kalau saya denger-denger yang saya lihat yang saya Hai denger dari ucapan orangtuanya kok kayak matri banget nggak ini mohon maaf ini pacarnya Pak Rizky ini ini orang daerah mana Pak daerah ini loh mana namanya deket pasar ini apa namanya itu Pak lo 48 apa ah iya bagian 48 situ oh di desa 48 itu iya nggak ciri-cirinya masa banyak sekali kenal orang situ Pak siapa ya siapa ya enggak ciri-cirinya ciri-cirinya ciri-ciri orangnya Iya orangnya tuh orangtuanya 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 tuh tinggi gemuk gemuk tinggi gemuk pakai peci sering banget pakai peci orangnya oh apa Pak Nova Pak ah iya ya bener Pak Nova itu temen saya Pak loh waduh Pak ini mohon maafin Pak ya bukannya saya ikut campur urusan Bapak karena gini saya disini orang kepercayaan Pak Rizky kan ya dulu perusahaan itu yang mimpin bapaknya Pak Rizky setelah bapaknya Pak Rizky meninggal perusahaan itu dipercayakan sama Pak Rizky loh iya untuk turun ke saya tetap suruh dipercaya untuk menjadi orang kepercayaan daripada Pak Rizky jadi bisa dikatakan sudah saya sudah menganggap Pak Rizky ini walaupun bos saya iya iya saya menganggap Pak Rizky ini sebagai anak saya juga lah jadi kalau bisa ini bukan saya ikut campur urusan yang pribadi anda Pak iya ya nggak apa-apa kalau bisa janganlah berhubungan dengan anaknya Pak Nova itu loh kenapa Pak Nova itu sudah nggak jadi rahasia umum lagi dia itu terkenal paling matri dia itu sering memanfaatkan keadaan terutama yang dimanfaatkan itu pacar-pacarnya anaknya itu itu waktu ini ini yang namanya siapa anaknya ini si Rina Rina ya waktu kakaknya kakak Rina kan punya punya kakak juga itu seperti itu setiap pacarnya yang mau pokoknya kalau mau menjadi pacar anaknya harus menuruti apa keinginan itu luar biasa sangat-sangat matri orangnya tapi mohon maaf ya Pak ya sangat pelit ini aku malah dengan diri katanya mau nyalon lurah Pak iya bener betul iya soalnya pas aku dirumahnya itu Pak ya dia tuh bilang gimana ya pokoknya katanya mau nyalon jadi lurah nah saya ini diminta untuk beliin mobil terus sama uang sebesar kurang lebih 500 juta waduh Pak jangan pasang Pak jangan kalau bisa jangan mendingan jangan ada hubungan sama keluarganya Pak Nova bisa rusak Pak bisa hancur bener sekarang logikanya belum menjadi menantunya aja udah udah seperti itu Bapak bisa bayangin kalau udah jadi menantunya kayak apa itu itu saran dari saya lho Pak gimana ya terus ya eh eh sep aduh gimana ya Pak ya itu kembali ke sampingan juga Pak aduh gimana ya Pak kira-kira ya itu kalau menurutnya itu tadi Pak mendingan nggak usah ada hubungan dengan keluarganya Pak Nova begini aja Pak gimana gimana mungkin ya Pak Rizky belum 100% bersen dengan kata-kata saya ya iya emang iya sih soalnya jadi alangkah baiknya Pak Rizky cuma selidik aja nanti kan terbuka sendiri karakternya mau nyelidikin kayak mana Pak saya tapi itu gampang urusan nanti nanti gampang Bapak ada ide udah nanti udah beneran ini bener udah nanti udah tenang aja siap-siap-siap oke si pacarnya Rina itu kurang ajar udah sebulan lu ini kok nggak ada kabar coba apa mau bohongin saya ya Hai sebisanya ngomongnya mau tujuin eh malah sebulan ini kok nggak ada kabar gimana sih Rizk iya Pak eh coba kamu gimana sih aku juga enggak tahu lupa katanya juga bikin malu ya gimana coba udah ditunggu aja lupa tunggu-tunggu gimana kemarin aja aku telepon gak akir nomornya sampai sekarang jangan apa-apa diomongin boys bener lagi sales omkren pula lah udah ke pasar dulu ya ambil kunci itu pintunya Oh ini Pak kontaknya Pak kalau kayak gini bikin malu saya awas itu anak itu itu yang jalan ke sini kok kok nggak iris ya itu yang jalan ke sini kok kok nggak iris ya ya Pak uh ya Iya Pak masa itu enggak sih kok sih kayak gitu jadi tuh kalau bener itu ya Oh iya Pak eh tuh maksud kamu apa ya Pak 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 maksud kamu apa kamu bohongin saya ya Oh berarti selama ini kamu dibohongin balik saya kamu bohongin lah Hah Mas kamu tuh kenapa sih Mas ini siapa ini siapa ini siapa Mas kamu tuh kenapa sih kamu kenapa kamu jangan-jangan buta Pak ini siapa kamu sok-sok buta kamu ya kamu bohongin kami bohongin saya kamu datang ke rumah saya pakai baju bagus pakai mobil pakai dasi ngomongnya pengusaha sekarang ditungguin CMO nggak tahunya apa coba kamu pengemis buta jangan-jangan mau bohongin orang lagi kamu berapa gak ini siapa tuh Wah kamu tuh loh Mas kamu tuh siapa siapa hey kamu tuh modus modus kamu kan hapura-pura buta kamu kan ha 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 Ini siapa siapa kamu tahu nggak kamu sudah udah melecehkan saya keluarga saya kamu sudah bohongin rila anak saya berarti bener apa ngomongin boris ya Iya pak kamu tuh cuman sales ompreng terus kamu suka nipu orang kan terus sekarang kamu pura-pura buta kan mas kurang aja kamu itu emang nggak udah pak tinggal aja pak ini malu saya kamu itu ya Allah itu kayaknya itu orang buta deh ya Allah ya Allah kasihan Mas 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 ya aku tadi lihat masnya dijawarkan sama orang enggak apa-apa enggak apa-apa kok ini siapa ya mas mau kemana ini tujuannya aku tadi itu mau ke rumah terus tahu iya mau ini mas disini disini siapa ya udah enggak perlu tahu saya siapa Mas enggak tadi ceritanya gimana kok bisa didorong sama dua orang tadi saya juga kurang tahu Simba kurang tahu cuman kok kalau saya denger-dengar tadi itu suaranya kayak suara ini bapaknya pacar saya Mbak sekarang masih mau ke mana ya ini saya mau ke tempat pacar saya Mbak tadi kan orangnya disini Mas udah dorong Mas juga terus mau gimana lagi ya saya nih mau jelasin kok ke orangnya Simba biar lebih jelas biar gimana-gimananya juga jelas gitu loh Oh iya ya ya udah Mas kalau mau ke sana aku anterin sekarang enggak papa yuk waduh enggak papa yuk enggak enak saya enggak enggak papa yuk ya terus lanjut eh Mas bukan di sini kebalik kebalik sini nah ini Aduh awas pelan naik naik sini Mas majuan lagi Mas udah maju lagi inu emang enggak sakit ininya enggak udah 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 kok ini mbak pegangan ya Mas pegang belakang waduh bok pintunya tutupan kayak gini bisa tidur semua ini orang Mas saya lihat tidur ya Hai Assalamualaikum Pak Din waduh kuncian kemana ya tumbain-tumbain amat ini bapak sama Rina di belakang coba Oh alah ini tuh bener-bener ya kalau kayak gini Pak kamu gimana sirin mau aja kalau baik tahu enggak eh Pak kenapa marah-marah Pak tuh bersama kamu tahu enggak por apa yang ngomongin bener por enggak tahunya pacarnya Rina itu enggak tahunya apa coba jalan Hai tunggu tak nggak bisa lihat yang bener Pak Iya apa coba apa yang kau ngomongin bener por jangan-jangan itu seorang penipu salah seompreng coba ceritain bagaimana maksudnya bisa bisa marah-marah kayak gini gimana enggak marah coba ya saya itu udah hampir sebulan lebih saya ngomongnya satu bulan lima hari udah sebulan udah mau satu bulan lima hari enggak ada kabar terus dihubungi Rina enggak diangkat nggak tip nggak saya mau ke pasar eh nggak tahu ketemu sama dia ketemu di jalan Pak udah kayak gendela gitu coba apa coba 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 Bapak sama Rina ambil bapak minum dulu bikin malu Aduh bikin dari tinggi kayak gini saya dulu maksudnya kemarin kemarin ya waktu waktu itu bukan saya ngomongnya cuma apa seles obreng kok malah sekarang muda kok kurang ada saya di salon pala bisa boling apa coba iya tahu saya dibohongin mentah-mentah pakai dosi panjang merah pakai mobil nggak tahu apa coba hai 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 betul apa-apa yang saya bilang kemarin itu malah lebih dari apa pegangin kayak gini katanya udah 8 bulan Rin ya enggak tahu kalau tahu gitu aku juga enggak mau aduh kalau kayak gini malu ini sama temen-temen saya ini Boris kalau kayak gitu sama kamu aja dirinya kalau jelas gitu Pak aduh orang ya Bapak tahu sendiri saya dari latar keluarga saya kayak gimana buat keluarganya Hai itu Hai wah Oh itu mau apa sih ini tua iya bagian sini Mbak Hai bener tapi juga iya udah sampai atau aduh pelan-pelan sebelah mana enggak nah eh 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 apa kamu sini eh kamu ini Pak kurang ajar kamu ya kamu berani-beraninya modus kamu bohongin saya eh eh harusnya kamu tuh mikir berani-beraninya coba pakai pakai gini mbak kalau saya ikut-ikutan nggak tahu enggak tahu saya mau nanya maksud kamu apa-apa gini bahasa mau jelasin lupa dari sini apa lagi ini saya waktu itu kecelakaan terus sedih bangkrut ya Pak bangkrut ya Pak mohon maaf kamu nggak ngomong sih Mas habisnya hilang terserah kamu mau bangkrut apa enggak tapi kamu sudah bohongin saya sekarang kamu sudah ke gembel kayak gini mata juga lihatnya ngomongnya lurus terus ah maaf Pak hidup aja udah eh eh kenapa dulu kamu bisa-bisanya bohongin saya saya tetep nggak terima ini saya nggak bohong Pak ya beneran abis kecelakaan 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 kamu pergi dari sini ya saya nggak pengen lihat muka kamu lagi jangan gitu Pak ngomongnya doang manis dulu kamu pakai dasi mobil bagus punya perusahaan nggak taunya apa coba eh kayak gini pantesan apa yang kamu omongin bener bos seluruhin mereka kamu denger kamu jangan sekali lagi kali lagi kamu punya pacar orang seperti ini ya itu pembohong hidup aja kayak gini coba udah pergi coba udah pergi udah ini bawa aja mbak pergi kamu eh udah pergi kamu udah mau sama kamu kamu udah juta bangkrut lagi kok gitu sini kok gitu kok gitu bapak aku udah sekarang katanya pergi-pergi-pergi ngomong juga jelas kayak gitu ini juga siapa ini udah mbak bawa aja itu jangan-jangan terus dari tadi pergi kamu bergeja itu randrin 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 katanya kamu saya sama akurin Assalamualaikum menasihat ini ponakannya Pak main kesini terus kamu ngapain di sini ber ya ya biasa Pak ngapelin anak saya Pak ini Pak mau nggak kasih kabar mau kesini namanya kita udah teman lama lupa ngapain sih kabar biasanya juga nggak pernah ngasih kabar Pak Nopak gimana ini ngasih apa nih ini lupa mau kamu tahu nggak saya ini gabis ketipu coba bagaimana ketipu sama ini nih orang ini dia itu ke tempat saya itu awalnya ya ngapain anak saya terus ngomong sama saya katanya orang kaya punya perusahaan nah punya mobil terus pakai dasi iya nah nggak tahunya apa coba Makasih waktu satu bulan lima hari nggak tahunya sales ombreng terus modusnya jadi gembel terus buta kayak gini Oh ya coba kasihan ini namanya ini calon menantu Pak Nopak calon menantu saya katanya mau beli saya mobil mau ngasih modal saya lagian begini Pak masa masih baru calon menantu udah masuk mau apa ngasih mobil ngasih modal gimana diri tanya gimana itu itu tadi kalau memang dia bener-bener orang kaya kan orang dia ngomongnya iya dalam arti gini Pak itu siapa namanya ah siapa itu Rizky Rizky ini memang punya niat sendiri mau ngasih Pak Nopak itu Pak Nopak yang minta nah karena saya punya anak perempuan saya yang minta gimana nggak bener itu Pak Nopak lu gimana Pak gimana oh namanya kan dia orang kaya walaupun orang kaya nggak seperti itu lho Pak makanya sifat Pak Nopak dari dulu saya udah pernah bilang tolonglah Pak dirubah contoh kejadian kan yang lalu udah pernah kejadian menantu Bapak yang dulu pertama itu sebelum jadi menantu Bapak Bapak itu orang Bapak permintaan yang banyak sekali aja Pak setelah menjadi menantu Bapak bangkrut dan akhirnya meninggalkan kena jantung itu jadi pelajaran harusnya Pak jangan seperti itu Pak namanya orang tua itu harus gimana caranya anak bisa menjadi sukses udah udah bahagia Pak tapi kan harusnya apa ngomong apa adanya Pak kalau misalkan nggak bisa ngasih terus tapi nggak taunya apa coba malah gembel loh Pak ngasih nggak apa-apa kerja di perusahaan nggak apa-apa tapi malah gembel kok bisa tahu kali ini gembel nggak bisa liain nih nih coba gini apa nggak malu saya Pak Mokok gini Pak Nopak Manopak tahu saya dulu tangan kanannya siapa kerja sama Pak Sapa sama Pak Rudy kan Iya betul ya perusahaan yang terbesar Pak Rudy yang punya kan Iya betul kan betul Pak Rudy kan meninggal Iya sekarang saya masih diberikan kepercayaan untuk menjadi orang kepercayaan juga tapi yang mimpin perusahaan itu sekarang bukan Pak Rudy dipercayakan sama anak bukan saya hanya orang kepercayaan dipercayakan sama anak kandung kebetulan ahli waris anak satu-satunya dari Pak Rudy itu siapa itu pengen tahu namanya namanya Pak Rizky 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 mana orangnya lah ya ini orangnya udah Pak Rizky nggak usah nyamar lagi nggak usah nyamar lagi ya ini Pak Rizky orangnya berarti memang bener ya yang punya perusahaan itu ya iya ini 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 bos saya saya hanya orang kepercayaan jadi saya harus terus mengawasi kamu nggak buta Mas kamu nggak buta saya nggak buta nggak usah tes tesan kalau tes tesan kan saya jadi nggak enak ini kalau nggak enak pijet Pak kalau nggak pijet apa yang saya bilang sama Pak Rizky waktu itu ternyata emang bener Aduh teh Rizky mohon maaf ya maaf tadi itu cuman silap loh enggak ngomong-ngomong Pak Rizky ini siapa ini mbaknya ini yang nolong saya tadi pak enggak kenal sama Mbaknya nih nah itu saya nggak tahu sih nggak kenal Mbaknya siapa ya coba baksin dulu nggak Pak sini dulu ya mau nanya sekali nggak kenal Pak tadi lewat ya dia didorong-dorong sama bapaknya kenal nggak kenal saya nggak kenal orang sini Pak orang 55 kayaknya ya ya Allah di Bapak minta tolong sih bapak gila tadi di sini bukannya gini lupa sama Rina maaf mohon maaf banget saya nggak bisa menerima kalian yuk loh kok itu Thomas katanya kamu sayang sama aku mas perlakuan tujuan kalian tadi aja kayak gitu sama aku masih itu hilang kebawa emosi rumah kamu juga enggak ada kabar selama ini ya Allah dik gila-gila tapi kalau misalnya emang tujuan kalian untuk hartanya dong buat apa aduh ya Allah Pak Pak mau kau tolong sih Pak sebenarnya saya tuh nggak ada hal maksud kayak gitu lu sama adik Rizky Pak kalau saya nggak punya kuasa semua keputusan yang membutuhkan Pak aja udah ya Pak ya mohon maaf banget nih saya nggak bisa saya juga udah kayaknya lebih baik saya sama orang yang menolong saya siapa Pak mbak ini buktinya di saat sekali baru kenal Oh Tuhan baru kenal ya walaupun baru kenal tapi dia bisa menolong saya Pak di saat lagi susah gimana kalau dia masih udah punya suami Iya bener juga yang dibilang sama Pak Nova Iya mending sama Pak Rizky bilang mungkin sama Mbak yang tolong Pak Rizky cuman kan kita nggak tahu latar belakang Mbaknya juga walaupun nantinya baik cuman kalau dia udah punya suami atau dia itu mah udah punya pacar kan kita nggak boleh coba sampai tanya aja semuanya gimana Mbaknya udah enggak punya suami apa belum belum udah pernah nikah apa belum belum saya masih single Mbak jangan bohong lho Mbak saya beneran masih single Mbak pacar nggak ada kalau itu bebas-bebas ya Allah Rizky nanti ketipu kayak saya nggak salah Pak ini siapa yang nipu siapa ketipu Pak iya Pak gimana sih maksudnya ini bukannya Bapak ini ibu saya ya Udahlah Pak jangan malah tanpa bikin malu loh gini intinya gini aja lu Pak Pak Rizky nggak usah terlalu berbelit-belit sekarang gini aja keputusan ada di tangan Pak Rizky pasti menerima apa enggak kalau diterima-terima kalau enggak gua tuh beres enggak Nggak ngerima mohon maaf Saya udah enggak bakal terima kalian lagi soalnya kalian kayak gitu orangnya tolonglah masih banyak pekerjaan ayolah mau tolonglah bujuk di Rizky ayo Pak di buka tolonglah eh ini Mbaknya ikut kita aja Sekalian saya mau ngobrol-ngobrol sama banyak itu motornya biarin aja loh udah nggak apa-apa biarin aja motornya itu biarin dari motornya buat kalian aja jangka itu deh nanti motor racing lagi iya tapi nanti takutnya motor racing nanti kita yang di tuduh mencuri lagi gimana ya Pak ini monturnya masih bagus ya Pak pusing lah ini motor saya ini motor kamu enak banget kamu ini yang tadi mbak-mbak tadi yang mau pulang 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 pulang